30 anggota DPRD Kota Banjar dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar. Ketiga puluh wakil rakyat ini diminta dapat membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan eksekutif atau Pemkot Banjar. Khusus anggota DPRD yang baru menjabat diminta dapat segera beradaptasi sehingga memahami tugas dan fungsi DPRD. DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda pengangkatan dan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Banjar. Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Banjar ini diambil sumpah atau janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar. Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh unsur Porkopimda, keluarga anggota DPRD, pengurus PARPOL, KPU, Bawaslu, dan tamu undangan lainnya. 30 wakil rakyat ini merupakan hasil pemilihan legislatif 2024. Pelantikan digelar untuk melaksanakan amanat undang-undang bahwa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji. Dan berakhir pada masa anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Kali ini menuntut anggota DPRD bekerja dengan serius, penuh dedikasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ketua DPRD Kota Banjar sementara, Dadang Ramdan Kauyubi mengatakan, terkait penetapan unsur pimpinan DPRD masih menunggu keputusan DPP Partai Politik. Dirinya meminta 11 anggota DPRD Kota Banjar yang baru menjabat dapat segera beradaptasi atau menyesuaikan diri. Pertama, untuk mengambil sumpah janji anggota DPRD yang tidak berwarna, dan sejujurnya harus juga dipilih oleh partai masing-masing yang suara kebanyakan menjadi pimpinan seputaran. Pertama, sekarang dari Pak Sidolkar, saya sendiri, dan di Pak Sidolkar, saya sendiri, dan di Pak Sidolkar, saya sendiri, dan di Pak Sidolkar, di Pak Sidolkar. Terima kasih. Nanti, nanti definitif untuk hasil dari DPR. Adanya rekan-rekan baru yang dengan tahapan anggota DPR yang membuat tenaga baru. Saya kira di sini tidak ada apa-apa, hanya kebersamaan. Iya, harus menyesuaikan. Dia kan kepanjang tangan. Penjabat Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, meminta seluruh anggota DPRD yang telah dilantik dapat membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan eksekutif atau Pemkot Banjar. Penjabat Wali Kota Banjar mengajak anggota DPRD lebih berdisiplin. Saya yang pertama selamat kepada para anggota DPRD Kota Banjar Sudah dilantik dan pengukuhan, sumpah janji ya. Yang kedua, harus punya hubungan harmonis dengan eksekutif. Yang ketiga, jangan lupa tadi pelayanan, kolaborasi. Supaya anggota DPRD juga bisa mengawasi segala kegiatan yang ada di eksekutif. Dinamikanya cukup baik di Kota Banjar ya. Ada 11 anggota DPRD yang baru, mudah-mudahan bisa mewarnai keanggotaan DPRD periode 2024-2029. Yang perlu dimenai terutama disiplinnya ya. Disiplin menghadiri sidang paripurna ataupun rapat-rapat lain sebagainya. Sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPRD Kota Banjar diharapkan dapat memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Terima kasih.